Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para sahabat yang dirahmati Allah Kita berjumpa kembali dalam pendidikan dan pembelajaran Untuk meraih sukses Husnul Khatimah dan Surga atau SHS Dengan cara belajar, teori, berlatih Dan praktek keseharian atau TBP Semoga Allah melimpahkan kesehatan Ampunan, rahmat, dan ridhonya untuk kita semua Semoga salawat dan salam dirimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW Dan umatnya hingga akhir jaman Amin Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang Tahapan-tahapan di dalam meraih sukses Husnul Khatimah dan Surga Nah kita lihat bahwa Kunci untuk meraih Husnul Khatimah Surga dan kunci sukses ini Ini adalah ahlak mulia Kuncinya adalah ahlak mulia Nah ahlak mulia ini Dibangun secara keseluruhan Ada 60 lebih daripada karakter ahlak mulia Yang bikin kita bangun Nah karena itu Skema yang ada kita lihat ini Merupakan skema membangun ahlak mulia Dengan beberapa cara Yaitu Ada di dalam skema ini Yaitu Salat Husuk 3T Terapi Qur'ani Infak dan Sodakoh Serta membangun ahlak mulia Keseluruhan Di dalam skema ini jelas sekali Bahwa kunci sukses Dan Husnul Khatimah Serta masuk surga itu adalah Ahlak mulia kuncinya Nah sekarang kita lihat Ahlak mulia itu seperti apa Kenapa ahlak mulia itu menjadi Sebagai kunci sukses Husnul Khatimah dan surga Nah ternyata memang Ahlak mulia itu Luar biasa Karena dia tumbuh menjadi sebuah karakter Yang bisa seseorang itu sukses Berdasarkan riset-riset ilmiah Yang pernah kita jelaskan terlebih dahulu Nah terus ahlak mulia itu apa Ahlak mulia adalah Semua sifat-sifat Dan perilaku batiniah Dan lahirnya Yang baik dan bermanfaat Bagi diri Orang lain Dan semua makhluk Menurut ukuran universal Yang dilandasi iman tawhid Dan tidak bertentangan dengan Al-Quran dan sunnah Rasulullah S.A.W. Nah dalam Al-Quran ada lebih dari 60 perilaku batiniah dan lahirnya Sebagai ahlak mulia Atau disebut juga Karakter orang bertakwa Nah sekarang kita masuk kepada Bagaimana cara membentuk ahlak mulia ini Ahlak mulia bisa dibangun dengan Tujuh tahapan ini Yaitu satu Dengan salat khusuk metode Tiga T Dua Dengan terapi Kur'ani Tiga Dengan infak dan sodakoh Empat Dengan ahlak mulia Atau ahlak mulia yang diterapkan Kita sebut juga ahlak mulia terapan Lima Dengan membangun generasi sukses Dengan ahlak mulia Yang keenam Melaksanakan rukun Islam Dan yang ketujuh Memohon kepada Allah Sesuai doa Sukses Husnul Khatimah Dan surga Yang pertama adalah Dalam membangun Sukses Husnul Khatimah Dan masuk surga Tanpa hisap Yang kuncinya adalah Ahlak mulia Ahlak mulia dibangun oleh Yang pertama Salat khusuk metode Tiga T Apa itu salat khusuk metode Tiga T Yaitu Melaksanakan salat Seperti biasa Sebagaimana aturan syariat Dipenuhi rukun dan syaratnya Secara lahiriah dan Batiniah Dengan penuh kehusuan Dengan penuh kehusuan Nah ini perlu digarisbawahi Dengan penuh kehusuan Dimana kesadaran Keinsapan Keinsapan Keyakinan Kepada Allah Hidup di dalam jiwa Nah jadi ini Kehusuan ini memang Ada keinsapan Kesadaran Dan keyakinan Yang hidup di dalam jiwa Disertai dengan Ketenangan Ya harus tenang Dia pemahaman Dan penghayatan Yang dibaca Dalam sholat Atau kita sebut Dengan istilah Tiga T Atau metode Tiga T Nah penjelasan Lebih lanjut Nanti akan diurai Secara keseluruhan Di dalam kita membangun Ahlak mulia Kita memakai Yang kedua adalah Terapi Qur'ani Apa isinya Terapi Qur'ani Itu adalah Menanamkan ke dalam jiwa Berupa amalan-amalan Batiniah Untuk memperkokoh Prinsip-prinsip Hubungan dengan Allah Seperti ikhlas Ihsan Tawakal Tawbad Tawadu Syukur Berlindung pada Allah Tauhid Asma'ul husna Tasbih Sabar Istiqomah Dan lain-lain Yang menjadi Perintah Allah Dalam Al-Quran Sekaligus Menjadikan Amalan-amalan Tersebut Sebagai Obat Batiniah Dan Lahiriah Atau disebut juga Dengan Terapi Nah yang ketiga Adalah Di dalam Membangun Ahlak mulia Kita mesti Melaksanakan Infak dan Sodakoh Apa itu Infak dan sodakoh Yaitu Mengeluarkan Sebagian Sebagian harta Yang menjadi Hak orang lain Berarti Anak yatim Pakir miskin Kepentingan Umum Khususnya Untuk Perkembangan Islam Dari generasi Ke generasi Sekaligus Membersihkan Harta Dari Kemungkinan Adanya Dosa-dosa Karena Harta Itu Nah selain Itu Mendidik Diri Kita Untuk Membangun Kemuliaan Akhlak Dengan Cara Berbagi Yang keempat Akhlak Mulia Terapan Jadi Karena Banyaknya Yang akan Dibangun Dan Diterapkan Kita Sebut Dengan Akhlak Mulia Terapan Lebih Dari 60 Perilaku Akhlak Mulia Yang Harus Diterapkan Dalam Kehidupan Sehari-hari Dan Ditumbuh Kembangkan Dari Generasi Ke Generasi Maka Akhlak Mulia Itu Wajib Dipelajari Dilatih Dan Dipraktekan Secara Bertahap Dan Berkesinambungan Hingga Akhir Hayat Yang Kelima Yaitu Membangun Generasi Sukses Dengan Akhlak Mulia Kita Juga Harus Memikirkan Akhlak Mulia Untuk Generasi Berikut Kenapa Karena Saling Terkait Antara Kita Dan Generasi Berikutnya Dengan Adanya Kita Membangun Kesuksesan Anak Cucu Generasi Yang Akan Datang Maka Kita Akan Mulai Merencanakan Sejak Kecil Karena Itu Generasi Yang Akan Datang Dibangun Akhlaknya Mulai Dari Perencanaan Sejak Kecil Pendidikan Sejak Kecil Dan Menanamkan Cita-cita Untuk Sukses Husnal Khatimah Dan Surga Yang Kenapa Melaksanakan Rukun Islam Kenapa Rukun Islam Dipakai Untuk Membangun Ahlak Mulia Karena Memang Rukun Islam Itu Adalah Sebuah Ritual-ritual Yang Penuh Dengan Makna Penuh Dengan Filosofi Dan Penuh Dengan Simbol-simbol Di Dalam Penerapan Ahlak Mulia Ini Nah Karena Itu Melaksanakan Rukun Islam Sebagai Aturan Yang Telah Ditetapkan Oleh Syariat Serta Mengambil Hikmah Dan Pelajarannya Dalam Rangka Membangun Ahlak Mulia Sehingga Rukun Islam Yang Dilaksanakan Benar-benar Dirasakan Manfaatnya Oleh Lingkungan Sekitarnya Dalam Bentuk Prilaku Ahlak Mulia Dan Yang Ketujuh Adalah Berdoa Setiap Hari Nah Sebagaimana Kita Melaksanakan Doa Sebelum Pengajian Auzubillahi Minasaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Astagfirullah Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammad Wa Ala Ali Sayyidina Muhammad Ya Allah Bimbinglah kami Agar Memiliki Kemampuan Mendirikan Sholat Dengan Khusuk Dan Berakhlak Mulia Selama Hidup Kami Agar Kami Sukses Dan Khusnal Hatimah Hingga Kami Masuk Surga Dan Pahisar Dengan Ampunan Dan Rahmatmu Rabbana'atina Fiddun Ya Hasanah Wa Fil Akhirati Hasanah Wa Kina Azab Ban Nar Amin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Alhamdulillah Alhamdulillah Dan Tuhan Selain Allah La Ilha 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 Berasal Dari Allah La Ilha La Ilha Dalam Kemuatan Allah La Ilha Ilha Alhamdulillah